Pencurian motor kembali terjadi di Semarang. Setelah sebelumnya, pada minggu 29 Januari 2023, dua orang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Kuaran Baru No. 38, Kelurahan Bangetayu, Kulang, Semarang. Kini pencurian sepeda motor juga terjadi kembali di Jalan Mula Warman Raya No. 1B, pedalangan Kecamatan Tembalang, Semarang pada minggu 5 Februari 2023, sekira pukul 4 dini hari. Perekam kamera CCTV terlihat pelaku yang berjumlah satu orang tersebut mengenakan topi saat melakukan aksinya. Informasi lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Agus Salim Irsyadullah, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, Rekan Agus Salim. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang, Justina dan juga pemirsa Tribuner. Dimana pun Anda berada, izin melaporkan dari Semarang bahwasannya pada minggu 5 Februari 2023 kemarin, sekitar pukul 4 pagi itu terjadi sebuah pencurian sepeda motor tepatnya di daerah pedalangan Tembalang. Nah, ada pun lokasi pencurian itu adalah seorang milik dari karyawan dari Warung Soto, Soto Ayam Grafika, tepatnya yang ada di Jalan Mula Warman, pedalangan Tembalang, Kota Semarang. Ada pun peristiwa itu melibatkan satu orang pencuri dimana terlihat dari CCTV itu terlihat ada satu orang pencuri yang mengendak-endak dan kemudian membawa motornya itu sambil dipapah. Nah, untuk pemilik motor sendiri diketahui bernama Jamroni, dia merupakan warga dari Purwodati yang saat ini tengah merantau di Semarang untuk menjadi karyawan di Soto, Warung Soto Ayam Grafika, Semarang. Ada pun untuk kerugian sendiri itu ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Dan pelaku itu berhasil sekitar pukul 4 pagi dimana Jamroni kaget ketika bangun tidur itu motornya sudah tidak ada. Jadi, memang benar-benar waktu itu kondisi masih sepi dimana belum ada orang yang bangun dan kemudian ketika Jamroni itu bangun, dia kaget ketika melihat sepeda motornya yang sudah dipartikan di depan toko itu hilang. Sampai saat ini, dia Jamroni itu belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sesempat. Dia masih menunggu kemungkinan-kemungkinan yang aja. Demikian yang dapat dilaporkan dari Semarang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Agus Salimir Syeduloh, reporter Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama pemilik sepeda motor, Jamroni. Diceritakan kronologi kejadian penjualan motor itu seperti apa. Jadi tidur. Kelihatan itu jenengan, malingnya itu kenangan. Tahunnya pas pagi. Itu ngecek CCTV berarti. Itu berarti motor apa yang hilang? Satria. Mas Satria. Tahun berapa, Mas? Tahun 2012. Tahun 2012. Berarti kejadiannya sekitar pukul 4 pagi. Dari apa, Mas? Tadi malam? Tanggal 5. Tanggal 5, ya? Berarti jenengan belum posisi. Itu waktu masih-masih tidur gitu. Cuma motor saja yang hilang, Mas. Itu tapi sebelumnya ada, Nganu nggak, Mas? Misalkan ada yang orang yang muter-manjir di situ, Ada nggak? Kira-kira. Belum tahu. Kerugian. Kerugian berapa, Mas? Kira-kira. Kalau diri kerugian. 10 jutaan. Terus, mungkin di jok ada apa gitu, Mas? Nggak ada. Cuma motor saja. Berarti, posisi waktu itu masih sepi banget gitu ya.